Hey guys, bing beng bong badabung beng beng Apa kabar temen-temen semua Jadi gue udah lama banget gak upload video, udah 3 bulanan Jadi Tema hari ini, kandang Untuk baby kadal-kadalan Nah jadi buat temen-temen semua yang mau biara baby kadal-kadalan Kayak misalnya mau biara baby biawak Baby tegu, baby iguana Jadi ada cara Ada cara Simple di kalangan reptiler Terutama buat kalian yang baru tau Baru mau terjun di dunia reptil Terus ketemu video ini, terima kasih sudah menonton Gue akan kasih tau ke kalian Kehebatan dari yang namanya box container Nah jadi box container ini kenapa hebat banget Dan hampir sebagian besar Reptiler di luar sana pasti punya Kecuali yang luar biasa tajir ya Mungkin mereka gak pake gituan Mereka pake teranya yang mahal Nah tapi buat kita yang kismin-kismin Box container ini sangat Membantu kita Kenapa? Karena Harganya masih di cover budget Terus box container ini gampang diotak atik Terus praktis Gampang dibersihin gitu loh Nah udah pokoknya Kehebatan box container itu itu Dia tuh gampang Enak Dan nyaman Nah jadi Buat kalian yang masih bingung Bikinnya gimana Sebenernya tutorialnya banyak banget Di dunia youtube ini Tutorial bikin box container Untuk jadi kandang biawak Untuk jadi apa Jadi caranya cuma gampang Kalian ambil tutup box containernya Kalian bolongin tengahnya Terus kalian Bikin lubang-lubang di pinggir-pinggir Lobang Bolongan yang gede itu Kalian tutup kawat Kalian ikut pakai kabel tis Atau kalian lem Terserah Terserah kalian Mau kalian lem atau ikut kabel tis Atau mau kalian skrup Juga gak apa-apa Serah kalian lah Pokoknya yang gampangnya gimana Kalau gue bisa pakai kabel tis Kert Sudah selesai Dengan kita bolongin atasnya itu Nah Dengan kita bolongin atasnya itu Kita tuh meningkatkan sirkulasi udara Yang diterima sama binatang kita gitu Jadi Udara yang lewat di dalam box container itu Karena kita bolongin atasnya Itu jadi banyak Karena Ya karena dia bolong Kalau misalnya gak bolong ya Dia ngelekep mati Ntar binatangnya yang bengek Gak bisa nafas Oh iya temen-temen Kalau misalnya kalian rasa Bolongan gedenya itu kurang Kalian jangan ragu untuk Pakai solder atau pakai bor Atau pakai apa Bolongin lagi itu ya Tutup-tutup box container Dari sekitar-sekitarnya belum bolong Kenapa? Karena Kita pengen Meningkatkan sirkulasi udara itu Semaksimal mungkin Karena kalau misalnya sirkulasi udara jelek Itu binatang Mau lo apain Mau lo kasih makanan sehebat apa Mau lo kasih obat sehebat apa Mau lo jemur kayak apa Itu bakal sakit Kalau misalnya sirkulasi udara jelek Gitu ya temen-temen Paham ya Sirkulasi udara itu penting banget Nah kedua Dengan dibolongin atasnya itu Jemur menjemur jadi jauh lebih praktis Gitu loh Karena Karena bolong Iya bolong Pokoknya bolong lah Intinya lo harus bolongin itu Tutupnya Supaya udara bisa masuk Masin rambat hari bisa masuk Kenapa? Karena Reptil itu perlu dijemur guys Jadi Kalian tuh Jangan suka pada males jemur Jangan suka pada Oga-ogahan jemur Karena Kalau misalnya Males jemur Ntar MBD MBD Binatang kalian Iya Kadal-kadal ini bisa MBD Jadi ntar dia jadi kayak Kayak gini nih Ya gak jelas gitu lah Pokoknya badannya kaku Gak enak Jelek gitu loh Pokoknya diliatnya juga gak bagus gitu loh Jadi kalian tuh rasanya jemur Nah jemur itu ya 3-4 kali seminggu Bagusnya tiap hari Bagus bangetnya sama tiap hari Cuma 3-4 kali seminggu itu juga udah bagus Tapi ada juga sih yang seminggu sekali Cuma Gue gak menyarankan Karena terlalu Resiko ya Terlalu ngambil resiko Untuk menjemur Binatang kalian seminggu sekali Itu terlalu beresiko Nah Kenapa Dengan box container Yang ditutupnya Itu kita kawatin Semua jadi lebih Praktis Terutama pas jemur Pertama Karena Ketika kita jemur Kita taruh box containernya di luar Bukan di dalam kan Soalnya kan Ya kalau di dalam Lo mau jemur apaan Orang matahari gak nyampe Kita taruh di luar Dan di luar itu kan Dunia yang sangat amat-amat Berbahaya Apalagi kita reptiler-reptiler lama Kita tahu Betapa bahayanya itu Yang namanya halaman depan ya guys Karena bisa tiba-tiba ada Ada miau-miau Bum Ilang Ya gitu Dimakan Sama kucing Biawak kalian Kucing itu berkeliaran Tidak terkendali Tidak terkontrol Ya pokoknya kucing barbar lah Toto Ilang aja binatang Kalian meleng dikit Terus ilang Binatangnya kan sedih Jadi Jadi tutupnya itu Penting banget Untuk kita bolongin Kawatin Jadi kita jemur Dalam keadaan tertutup Biar si Pasukan kucing Atau anjing Atau apa Atau apa ini tuh Gak bisa masuk Gak bisa Gak bisa menang Gak bisa mencapai binatang kita Gitu loh Jadi binatang kita tuh aman Nah temen-temen Box container ini Itu belum sempurna guys Jadi kayak Ya mungkin dia Udah Gampang dibersihin Udah praktis Udah aman dari predator Udah enak banget Dipake buat jemur-jemur binatang Karena matahari langsung masuk Dari lubangnya Tapi Box container itu belum sempurna Kenapa? Karena kalo misalnya hujan Dingin Atau malem Angin malem gitu kan Masih dingin gitu loh Terutama Karena kita udah lubangin Dinginnya tuh Lebih gampang masuk Nah Jadi gimana caranya Kita melengkapi Box container ini Supaya Jadi sempurna Jadi Yang terbaik Buat binatang kita Nah itu caranya ada satu Pake lampu Nah jadi untuk lampu Sesimpel Kalian Beli fitting Dome Atau fitting apapun Seserah kalian Mau bikin kayak gimana Mau kalian motif gimana Itu box container kan Gue udah bilang tadi Dia praktis Karena Gampang diotak atikan Jadi terserah kalian Mau diapain Ada fitting lampu Terus ada lampunya Langsung ke dalam Nah udah Selesai Itu Dengan begitu Kandang kalian Sudah selesai Sudah final Sudah beres Lampunya Menyesuaikan dengan hewan Yang bisa 50 watt Bisa 25 watt Asalnya jangan 100 ya guys Ntar ke panggang Binatang kalian mati Ya sekali lagi tuh Hal sepele yang Gak perlu diingetin Seberat Cuma Pasti di luar sana Ada aja kejadian Makanya gue ingetnya Sekali lagi ke kalian Gitu ya 25-50 watt Terserah kalian Menurut kalian Perlunya gimana Menurut kalian Angetes gimana Kalian lihat juga Binatang kalian Nyamannya dimana Tapi Lampu itu Gak cuma Satu-satunya Pilihan kalian Kalian bisa Pakai heatpad juga Heatpad itu Kalian taruh Di bawah kontainernya Terus nanti dia panasnya Akan ngerebet Ngerebet ke atas Gitu loh Jadi binatang kalian Dapet panasnya Dari bawah Kalau lampu kan Dapetnya dari atas Ini panasnya dari bawah Nah jadi Dengan begitu Binatang kalian Sudah terproteksi Dari dingin Predator Dan udah aman Udah enak Hidupnya ya Dan teman-teman Untuk isinya Box kontainernya Kalian sesuai Misalnya substrat Hiding cave Atau water dish Kalian sesuai Dengan binatang kalian Misalnya Terus alfa Dia perlu water dish Agak gede Yaudah Dia perlu kokohas Dia perlu Apa-apa Pokoknya kalian Buat sebaik mungkin Nah jadi Box kontainer ini Udah selesai Videonya Box kontainer ini Sangat berguna Sangat dicintai Oleh para reptiler Sangat Enak Nyaman Praktis dipakai Jadi teman-teman semua Terima kasih udah nonton Semoga video box kontainer ini Berguna buat kalian Apalagi kalau misalnya Kalian reptiler pemula Yang Kebetulan Nemu video gue Terima kasih semuanya Udah nonton Semoga Video ini menghibur Dan bermanfaat Bagi kalian semua Have a good day Sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah